Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Yang saya hormati Rekan-rekan Pecinta Pebisnis POM ini seluruh Nusantara Tutorial berikutnya adalah Bagaimana cara mengatasi bensin Tidak keluar Bensin tidak keluar Yang kita gunakan adalah FACOM ini menggunakan VILCOM atau pompa injeksi Kita menggunakan Misalnya menggunakan modul dari kami Dari bara elektronik CPU-nya menggunakan CPU all-in-one CPU yang bisa untuk printer Untuk display Seven segment, display LCD Bisa untuk sweet nozzle Ini ada sweet nozzle-nya Ada jamnya, ada waktunya Ada settingan dan sebagainya Bagaimana cara mengatasi Bensin tidak keluar Ketika nozzle dibuka Bensin tidak keluar Bagaimana cara mengatasinya Tetapi untuk Bisa menikmati Video-video yang lain Atau untuk bisa menonton video tutorial yang lain Rekan-rekan silahkan subscribe dulu Tekan tulisan subscribe Di video kami ini Supaya bisa mengikuti video tutorial yang lain Begitu ya Kita lanjutkan tutorial Pagi hari ini Yaitu bagaimana cara mengatasi Bensin tidak keluar Kita menggunakan pompa injeksi Ini pompa injeksinya macamnya gini Kalau dari kami Ini ada pompa Dua pompa injeksi Satu Dua Ini filternya ya Ini kabelnya Positif negatifnya Ini positif negatif Dikabung Kemudian Di atas Apa Di atas pompa injeksi ini Di atas pompa injeksi ini Ada Pengaman Pengaman Ini pengaman selang ini Ini khusus Dibuat Saya buat Nah Oleh bara elektronik ya Ini khusus Dengan Kekuatan tekanan yang sudah di Uji coba Kemudian di atas ini ada Namanya Anti masuk angin Atau tusen Klep anti terbalik ini Supaya Di selangnya ini Nanti tidak ada Anginnya yang masuk Kemudian Ini selangnya Selang germ ini ya Ini nanti Selangnya ini masuk ke Apa Keselang Keselang nozzle Masuk terakhir Ini nanti Masuk ke sensor 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 keluar Keselang Yang 4 meter itu Masuk ke Nusul Nah sekarang Persoalannya adalah Bagaimana Atau mengapa Bensin kok tidak mau keluar Langkahnya Bagaimana Untuk memperbaiki Atau Mencari Kesalahannya Kita lihat dulu Ini ya Caranya nyoba Begini Atau sebelum itu Kita akan Apa Menganalisa Atau Secara garis besarnya Mengapa Bensin tidak keluar Itu ada beberapa Kemungkinan Ketika sesara fisik Kabel-kabelnya Tersambung Tersambung Yang ini Kabel 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 Tersambung Dengan CPU Nah ini Sambungnya Sudah Tersambung Dengan CPU Yang kabel Ini Kabel apa ya Ini ya Kabel Positifnya Itu Biru ini ya Keluar Merah Keluar biru Nah disini Biru nanti Dapatnya merah Ini ya Merah Kemudian yang negatif Hitam ini untuk Kompani Khususus untuk ini Ini larinya Kesini Mestinya Rekan-rekan Ini di dalam drum ya Ini nanti kan Masuk dalam drum Ketika Pager kita Apa Kita Tekan Dan Nose kita buka Bensin tidak mau keluar Itu ada beberapa Kemungkinan Yang rekan-rekan Perlu ketahui Bensin tidak keluar Pertama Mungkin Pompa ini rusak Rusak Yang kedua Selangnya ini Lepas Selangnya lepas Lepas Jebol Mengapa jebol Itu karena ini Pengaman Tidak fungsi Atau Jujur malah Tidak dikasih pengaman Nah ini Ini pengaman ini Fungsinya sangat vital Yaitu untuk menjaga Supaya selang-selang ini Tidak jebol Kalau jebol Ya bensin tidak akan keluar Gitu ya Jadi apakah Selangnya ini jebol Atau Pompanya ini justru mati Atau full pomnya Atau pompa injeksinya ini mati Nah caranya bagaimana Secara Secara gampang Karena ini Masih masuk di dalam drum Bukarnya sulit Kan gitu Caranya Ini kita lihat Kita Ambil saja Pompa yang masuk ke CPU Masuk ke CPU Dua tau ini Kita lepas Pompanya Dari sini kita lepas Lepas SES Lepas Kalau Kalau CPU nya dari kami Dari barak elektronik Tentu saja Modelnya begini Ada terminalnya ini Mengapa terminal ini Karena ini kuat Rapi tetapi tidak kuat Saya Milih Kurang rapi sedikit Dengan standar kabel yang gede Terminal semacam ini kuat Sehingga bertahan lama Oke kita lepas Tiap pompanya ya Jadi langkahnya pertama Pompa langsung saja Dilepas SES Lepas Negatif Dilepas Nah lepas kan Lepas Positif Lepas Nah ini lepas Ya Kita lepas Pompanya Sudah Lepas Sudah Lepas Masih Nyantol Masih Nyantol Ya Sudah Lepas Ini adalah ujung pompa Yang masuk ke DREM Pompanya itu Caranya Yaitu pompa Kita coba Langsung Langsung Ini Ujungnya Ini kita masukkan Ke Arus listrik Plus dan Min Ya Plus dan Min Ke adaptor Atau ke Aki Yang Yang Biru ini ke Aki plus Yang Hitam Ini ke Aki min Akinya 12 volt Nah ini Kalau disini Saya akan Memasukkan Ini ke Ini Ke adaptor Adaptor Ini kan ada Plus min Nya tau nih Plus min Saya Jadi Plus min Ini adaptor saya Menunjukkan 12,3 volt Yang ini plus Yang ini main Ini ada tandanya Nanti dilihat Hati-hati ya Jangan gegabah Kalau sekali ini salah Ya nanti repot Nah gitu ya Kita lihat Positif Masuk ke positif Kita lihat Kita masukkan Ke sini Ya kita Pakai DREM Yang satu Biar Kuat Ini saya DREM Saya masukkan Ke sini ya Saya kenduri Karena kan Tidak bisa Pegang Ini Saya masukkan Tukus uji Ya Kuat Yang negatif Saya pegang Pakai tangan Oh ini Ini sudah ada kabelnya Negatif Ya Ini Ini voltnya Saya lepas Nah Ini negatif Ini negatif Negatif dari ini Power supply 12 volt tadi Kita lihat Positif sudah nyambung Jadi kita coba langsung Kumpanya Kita Tempelkan Nah ini Tidak kuat Ini adaptornya Kurang kuat Harusnya pakai Aki Oh tidak kuat Ini saya Harus pakai Aki Karena adaptornya Kecil Untuk menyalakan Dua pompa Tidak kuat Maka saya Harus Menggunakan Aki Bentar Saya ambilkan Aki Saya ambilkan Aki Ini ada Sebetulnya ada Adaptor yang Gede Tapi Masanya Agak lama Saya ambilkan Aki Tidak kuat Ini teman-teman Rekan-rekan Ini akinya Sudah dapat Ini sebagai contoh Untuk aki Yang kecil Saya ada Positif Negatif Ya Jangan Kebalik Ini ada Positif Ini negatif Pompanya Karena Tidak kuat Saya taruh Mana Tadi Bopanya Oh ini 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 Ya Kita Kita coba ya Pompanya ya Positif Kita lihat Kita langsung Bukan Apakah pompa Ada reaksi Di dalam drum Kan Drumnya bisa Dilihat Atau Didengarkan Itu kan Kalau Ada getarannya Berarti Coba kita lihat Ya Ini Hidup kan Kita Lihat Apakah Kalau pompa Hidup Semacam Ini Apakah Nusul kita Buka Apakah Keluar Bensin Kalau Pompa Hidup Semacam Ini Ya Kalau Tidak Keluar Sekali Lagi Kalau Saya Saya Langsung Tidak Keluar Itu Berarti Tadi Ada Kemungkinan Rekan-rekan Harus Melepas Ini Mengeluarkan Pompanya Apakah Ada Yang Lepas Apakah Ini Pompa Rusak Atau Ini Selang Lepas Karena Ini Apa Tadi Pengamanya Tidak Berfungsi Dengan Baik Atau Error Kan Gitu Sudah Ketemu Masalahnya Hidup Tapi Kalau Tidak Keluar Kita Buka Kita Lihat Mungkin Salah Satunya Biasanya Ketemu Tetapi Kalau Saya Coba Begini Langsung Begini Bensin Keluar Dengan Catatan Itu Tadi Nossal Harus Dibuka Terus Keluar Mancur Keluar Ya Berarti Mengapa Tidak Keluar Kalau Ditekan Pager Berarti CPU Yang Bermasalah Yang Bermasalah Ini Apakah Nyambungnya Tadi Tidak Betul Kepumpa Atau CPU Itu Sendiri Yang Rusak Ini Bisa Melibuti Relay Apakah Relainya Jalan Nah Kan Itu Kalau Pager Ditekan Kita Pegang Relainya Misalnya Bunyi Cetek 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 Tapi Tidak Nyala Pompah Berarti Relainya Rusak Dikanti Rusak CPU Kalau Perlu Ganti Atau Hasilnya Program Yang Jelas Permasalah Nanti Mungkin Akan Disipi Bukan Gitu Kalau Tidak Ngaler Atau Tidak Gitu Demikian Rekan-rekan Mudah-mudahan Ilmu Yang Sederhana Ini Bisa Bermanfaat Membantu Rekan-rekan Di Dalam Mengatasi Masalah Ini Sekali Lagi Untuk Bisa Mengikuti Video Kami Yang Lain Silahkan Teman-teman Ketika Nonton Video Ini Tekan Subscribe Terima Kasih Atas Apa Partisipasinya Mudah-mudahan Bermanfaat Tuhan 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 Berkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh